jadi hari ini gua mau mixing buat proyekan yang ninja air ini warnanya mau samain sama stripping oke yang gas kenyang siap oke dikesempatan kali ini kita akan coba evoksi filler gray dari produk harga yang pastinya produk lokal yang berkualitas ya guys disini untuk perbandingannya empat banding satu dan kita langsung aja untuk tes enak atau enggak nya ini evoksi langsung aja kita siapkan untuk gelas takar agar rasio perbandingannya lebih bisa akurat dan aman oke kemarin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman bang spragen apa yang cocok buat evoksi nah saya kali ini akan jawab spragen yang cocok buat evoksi tapi khususnya di panel-panel kecil seperti sepeda motor itu F3 ya guys tetep nah apalagi F3 ini kita sudah memaksimalkan di aircap yang disebut standar modif ya guys versi kita jadi untuk hasilnya lebih rata dan bisa lebih halus pastinya lebih lebar ya guys untuk settingan spragen standar modif aurita F3 ini kita menggunakan dua bar atau 30 PSI ini sudah cocok banget khususnya untuk evoksi untuk pattern atau lebarnya cat saya memakai satu setengah putaran saja dan untuk tebal cat atau tipis saya menggunakan dua putaran saja selamat menikmati nah ini dia hasil dari evoksi harafka filler gray untuk warnanya agak sedikit gelap cuman efek sampingnya jadi cepat mutuk banget ya guys dan pastinya cepat kering juga untuk di best good kita memutuskan memakai spray gun k3a modif yang nojonya hanya 0,5 selamat menikmati selamat menikmati setelah menggunakan setelah menggunakan base warna putih super white dari harka juga kita langsung menggunakan Ferrari red atau mix oplosan yang tadi kita oplosan yang tadi kita oplos kali ini khusus di base saya menggunakan k3a standar modif pastinya ya guys karena suka banget dengan hasil cat yang begitu tipis namun merata ya guys selamat menikmati kita fokus ke bagian cat dan saya yakin warna red atau Ferrari ini semua merek pun daya tutupnya pasti oke ya guys setelah kita dasari warna putih atau super white dan salah satunya dari produk harka ini produk harka ini begitu sangat banyak sekali warna salah satunya adalah hitam dop yang saya pakai ini hitam dopnya sangat pekat sekali makanya gua pakai untuk base dan nantinya kita timpa clear ms oke guys untuk lapis pertama kita fokus ke area kita stripping baru kita clear coat ke seluruh hati dan untuk hasil yang lebih rata disini saya menggunakan metode plow coat ya guys pengamplasan ulang agar hasil dari stripping bisa lebih rata ke permukaan bodi untuk clear coat terakhir ini saya kembalikan lagi ke F3 modif dengan tekanan angin 2 bar atau 30 PSI setelah metode pengamplasan ulang clear coat atau plow coat disini kita bisa lihat tips versi kita yaitu clear secara perlahan dari mulai ujung sebelum spray basah disini saya sarankan untuk spray ngabut dulu cedak 10 menit sampai 20 menit dan menggunakan dua lapis tipis merata ya guys alhasil clear coat pertama bisa beradaptasi dengan clear coat kedua yang kita sebut plow coat dan untuk karakter dari clear harka ms ini ternyata bersahabat banget untuk menggunakan metode plow coat ya guys selamat menikmati selamat menikmati